Skuad Indonesia terus memantapkan persiapan jelang SEA Games 2019. Salah satunya timnas e-sports Indonesia yang juga akan menjadi unggulan dalam cabang olahraga itu. Ada yang berbeda di SEA Games 2019 nanti. Pada pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara akhir tahun ini, akan ada cabang olahraga baru yang dipertandingkan. Cabang olahraga baru tersebut adalah e-sports. Di SEA Games 2019 nanti, e-sports akan menjadi cabang olahraga yang mempertandingkan bedali. Tidak seperti di Asian Games, di SEA Games e-sports tidak perlu menjalankan proses eksebisi terlebih dahulu. Dalam kunjungannya memantau kesiapan atlet SEA Games 2019, Menpora Zainuddin Amali menyempatkan diri untuk melihat 9 atlet e-sports yang berada di arena Liga Game dan Mogot, Jakarta Barat. Meski atlet e-sports pelatas belum semua hadir karena ada 13 atlet yang masih mengikuti turnamen internasional, akan tetapi Menpora memuji atlet-atlet muda yang berpotensi membawa emas untuk Indonesia dari cabang olahraga e-sports. Adalah salah satu cabang olahraga yang kita andalkan dan kita ada optimisme dari penjelasan pelatih maupun pengurus sekira kita bisa meraih medali. Kita harapkan emas tentu ya. Ketua Indonesia Elektronik Sport Asosiasi ISPA, Edi Lim, senang mendapat sambutan dan dukungan dari pemerintah. Untuk pertama kalinya e-sports itu dipertandingkan di ajang sekelas SEA Games, di mana memperbuka medali. Bukan eksebisi lagi, kalau ASEAN Games kemarin kan eksebisi. Kalau SEA Games kali ini adalah benar-benar memperbuka medali. Nah, untuk itu kita benar-benar e-sports itu didukung banget oleh pemerintah Indonesia. Jadi dari 6 nomor yang akan dipertandingkan di SEA Games, itu 6-6nya dikirim oleh pemerintah. Timnas e-sports Indonesia mengusung target 6 medali di SEA Games 2019 dengan rincian 2 medali emas dari Mobile Legends dan Hearthstone, 2 medali perak dan 2 medali perunggu dari nomor game lainnya. Di Jakarta, Hasbiolo, Ainews melaporkan.